Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi robbil alamin Wabihi nastain Wa ala umurid dunia wadin Wassalatu Wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi ajmain Amma ba'du Pertama-tama marilah kita panjatkan Puja, puji, serta syukur kita kepada Allah SWT Yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat Di antaranya nikmat iman, islam, sehat walafiat Serta nikmat panjang umur Dan masih banyak lagi nikmat-nikmat lain Yang telah Allah berikan kepada kita Tak lupa salawat serta salam Semoga tetap terlimpakan kepada junjungan kita Yakni tidak lain dan tidak bukan adalah Baginda Nabi Besar Muhammad SAW Dan semoga kita mendapatkan syafaat Di aumil kiamah nanti Saya Khofifah Dari kelas 5 SDIT Al-Irsyad al-Islamia Karawang Ingin menyampaikan Sebuah materi yang bertemakan Berbakti kepada kedua orang tua Sebagai seorang muslim Kita wajib berbakti kepada kedua orang tua kita Sebagaimana difirmankan Allah dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 36 yang berbunyi A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Wa'budullah Wa'la tusyriku bi syai'ah Syai'awwabil walidainih sana Artinya Sembahlah Allah Dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun Dan berbuatlah baik kepada kedua orang tuamu Saudara-saudara aku yang dirahmati Allah Ayat tadi memerintahkan kepada kita Agar senantiasa berbakti kepada kedua orang tua Dan menyembah Allah Tuhan yang Maha Esa Dan berbuat baik kepada kedua orang tua Cobalah kita hitung jasa kedua orang tua kita Tentu tidak akan mampu menghitungnya Karena jasa mereka sangat besar Tiada terkira Saat hamil Ibu selalu dalam kepayahan Karena mengandung kita Sementara bapak Bekerja siang dan malam Untuk kelahiran kita Begitu pula Saat kita lahir Mereka pun mencurahkan perhatian Dan kasih sayangnya kepada kita Bahkan Sampai sekarang Kasih sayangnya tiada terkira Subahan Allah Betapa mulianya jasa kedua orang tua kita Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwasannya Pada suatu hari ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Wahai Rasulullah Siapa yang patut memperoleh penghormatan terbaik dariku? Ibumu Jawab Rasulullah singkat Lalu siapa lagi Wahai Rasulullah Ibumu Rasulullah tetap memberi jawaban yang sama Lalu siapa lagi Wahai Rasulullah Ibumu Lagi-lagi Rasulullah tetap memberi jawaban yang sama Hingga ketiga kalinya Lalu siapa lagi Wahai Rasulullah Sahabat itu terus bertanya Hingga keempat kalinya Dan Rasulullah menjawab dengan jawaban Ayahmu Subahan Allah Betapa mulianya sosok seorang ibu Karena itulah Barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya Niscaya Allah akan menurunkan siksa peneraka Sebagai balasannya Nah Sebagai generasi Solih dan solihah Kita wajib berbakti kepada kedua orang tua kita Dan senantiasa berdoa untuk mereka Dengan membaca doa Artinya Ya Allah ampunilah dosa-dosaku Dan dosa kedua orang tuaku Sayangilah mereka Dan sebagaimana mereka menyayangiku Sejak aku kecil Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Inilah sekolumit kata yang dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat Bagi diri saya khususnya Dan pada hadirin teman-teman Dan sekaligus mohon maaf Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan pada hati teman-teman Bilahi taufiq wal hidayah Waridu wa inayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh